Pengamat politik UGM Yogyakarta, Abdul Ghaffar Karim berpendapat, polemik nama baru sultan harus segera diselesaikan. Abdul Ghaffar juga mewacanakan untuk kembali membahas peran raja dalam lembaga eksekutif di suatu wilayah. Bahkan, Abdul Ghaffar memandang undang-undang keistimewaan perlu direvisi. Pergantian nama seorang raja dalam sebuah kerajaan adalah hal yang biasa. Menurut pengamat politik UGM Yogyakarta, Abdul Ghaffar Karim, seorang raja yang bertahta sebenarnya sah mengubah-ubah namanya. Apalagi dalam catatan sejarah, tak sedikit raja-raja Mataram yang berganti nama. Namun, saat raja yang bertahta juga menjabat sebagai kepala daerah, maka perlu ada kesepakatan relasi antara sistem monarki kerajaan dan ketatanegaraan modern. Polemik nama sultan dalam penetapannya sebagai gubernur DIY periode 2017-2022 contohnya, di mana penggunaan nama lama atau baru memunculkan perdebatan yang alot di DPRD. Bahkan, Pansus harus melakukan klarifikasi ulang ke pihak keraton dan rapat diskors hingga enam kali. Kondisi ini tak boleh dibiarkan, karena polemik akan terus berulang tiap lima tahun sekali saat sukses si gubernur. Bila perlu, revisi undang-undang keistimewaan jadi jalan keluarnya. Abdul Ghaffar juga menyampaikan jika banyak pihak yang keberatan dengan peran besar raja dalam era pemerintahan modern. Di banyak negara tidak ada raja yang punya kekuasaan eksekutif seperti gubernur DIY sebenarnya. Kecuali beberapa raja di Arab Saudi, contohnya, atau di Brunei Darussalam, itu sangat sedikit. Yang lain-lain sudah betul-betul sangat konstitusional. Nah, ke depan kita harus pelan-pelan mensepakati ini dulu. Apakah raja betul-betul akan punya peran eksekutif dengan menjadi gubernur, ataukah raja akan memegang peran simbolik untuk menunjukkan bahwa DIY adalah sebuah provinsi berbentuk monarki di Indonesia yang dipimpin oleh seorang raja. Jadi kemudian untuk eksekusi pemerintahan sehari-hari, ada mekanisme yang memungkinkan semua orang untuk bisa turut terpilih di situ. Sama seperti kalau kita bayangkan Perdana Menteri di luar negeri. Dalam undang-undang keistimewaan yang berlaku saat ini di DIY, rakyat tidak mempunyai ruang untuk menilai kepemimpinan kepala daerahnya. Rakyat bisa saja tidak setuju dengan kebijakan Sultan sebagai gubernur, tetapi tidak dengan keputusannya sebagai Sultan di lingkungan keraton, yang secara tidak langsung kebijakannya sebagai raja juga berdampak ke masyarakat. Pada akhirnya pendapat rakyat bahkan legislatif hanya subatas memberikan masukan kepada Sultan sebagai kepala pemerintahan. Andres Pamukas melaporkan untuk NET.